Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Henry Henry Oktaviano Kali ini kita akan bahas tentang percupangan Kita akan bahas langsung ke narasumbernya Apa itu percupangan yang akan kita bahas Dan gak merah satu tempat aja Tapi ke seluruh bagian tubuhnya Stay tune terus di channel Henry Henry Oktaviano Dan jangan lupa klik tombol subscribe Like, comment, and share Untuk terus support channel Henry Henry Oktaviano Agar terus berkembang Makasih Oke guys Tanpa nunggu lama-lama lagi Kita panggil narasumber kita untuk Yang ahli percupangan Dari channel youtube Kenali diri dulu dong Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Di channel ini Pertama kalinya Saya memperlihatkan Face Asli Wajah asli Kalau kalian lihat channel saya Youtube channel Itu kan gak ada face saya ya Maksudnya saya gak pernah Apa selfie Vlog selfie Dan baru di channel ini Erna ada Ya permentaan gitu dah Dari teman saya Request bro Request Jadinya saya bersedia untuk Nama saya youtube Untuk hak Kenapa bisa dihitung di youtube channel Ya karena Saya channel Jadi ya untuk membuat channel itu Saya gak mau Gak mau Rebet-rebet ya Tutup Lucub channel itu menurut saya Udah unik Karena di dunia youtube Yang saya tahu Pertama itu nama channelnya unik Gak perlu kira Nama itu gampang diingat Lucub channel Simple Kalau kalian ngecek di google Pasti munculnya di youtube Saya anak pertama Dari 3 bersaudara Awalnya saya Nge-youtube itu Pertama Isang-isang bro Isang-isang bro Jadi Waktu kerjaan kantor itu WFA Itu kan saya di rumah Gabut ya Gak ada kerjaan apa-apa gitu Jadi ini efek corona ya Ya Efek corona Jadi salah satunya Efek corona Yang WFA itu kantor Kerja di rumah Terus Gabut Samping gabut itu Lihat-lihat youtube Jadi kerjaan itu Gak fokus Jadi ini Lihat-lihat youtube gitu Nah terus Apa namanya Saya sempat Ya bukan sempat sih Gak ingat gitu lah Gak ingat Yang dulu tentang Saya pernah Apa Meliharaikan cupang Cuman Laktu masih kecil Laktu masih kecil itu Sekitar umur 7 tahun lah Laktu itu cupang Belum seperti sekarang ini bro Cupang itu masih kelas Baseball Masih solid-solitan Warnanya Biru-biru Hitam-hitam Merah-merah Sekarang kan warna-warna Awalnya itu Gabut Terus kepikiran Buat melihara ikan Jepang lagi Gitu kan Dan Sampai pada akhirnya Saya pengen Apa istilahnya Ya sedikit Memberikan pengalaman juga sih Pengalaman dan ilmu Sedikit ya Tentang perkembangan Yang saya ketahui Dan ini real Karena dari Pengalaman saya sendiri Jadi kalau teman-teman Lihat channel saya Cuka Ada fiturnya Dari pengalaman saya sendiri Kalau ada yang sama Google-nya Atau Ide kontennya Tetapi Cara saya dalam Menjabarkan itu Berbeda Karena saya punya Ciri khas sendiri Ya memang bukan saya sendiri Seharusnya Youtuber itu Mau pemula Mau yang pro Saya Apa dulu lah Pokoknya Harus punya Ciri khas tersendiri Supaya channelnya Ya Saya berkembang dengan baik Oke Jadi Untuk masuk Ke channel Youtube itu Memang Dari dulu Sudah ada basic Senang pelihara ikan cupang Jadi ikan cupang sendiri Itu kan Kalau bagi teman-teman Yang awam Masalah Percupangan Ikan-Ikan Tapi sebenarnya Ikan yang menghasilkan Apa sih Keunikannya Dari si cupang Kalau menurut saya Ada Dua Dua susu ya Pertama Warna Dan yang keduanya Hekor Bulu-bulunya Apa sih Bulu-bulu Kayak sirip-sirip Gitu lah Kan teman-teman Mungkin bisa Lihat ya Yang biasanya Teman-teman tahu Mungkin yang jenis Pelakat Pelakat itu kan Bunda terkecil Yang Enggak terlalu Kalau orang dulu Bilang Nanggirnya selair Selair itu Halfmoon Hekornya panjang Halfmoon Setengah bulan Kalau ibaratnya Orang bilang Itu Yang Bunda terpanjang Setengah bulan Karena kan Mirip Seperti bulan Dipotong Jadi Halfmoon Layar Kalau orang bilang Ada jenis yang Pelakat Ada jenis yang Halfmoon Itu yang Umumnya kita Kenal Kentak percutangan Kalau menurut saya Sisi jenis yang Ada jenis yang Buntutnya Jenis buntutnya Sama dari Warna-Warmanya Itu Cuman Kalau dari Teman-teman Saya Bebas Bebas Ke pendatang Cuman Kalau dari Pribadi Saya Ya Dari Itu Ever Sama Yang Warnanya Itu Oke Kalau Memang Sudah jadi Benar Gak Sih Harganya Bisa Sampai Ratusan Juta Untuk Satu Ekor Cupang Dan Itu Jenis Cupang Apa Kemudian Kok Sampai Segitu Ya Harganya Kalau Untuk Harga Yang Sampai Ratusan Juta Terus Terang Saya Belum Tau Aslinya Di Dalam Youtuber Namanya Kalau Masalah Libetha Ini Kita Kasih Tau Teman-teman Bukannya Kita Mau Gimana Gimana Teman-teman Mungkin Pernah Lihat Yang Lagi Viral Di Instagram Namanya Libetha Dia Menjual Ikan Cupang Blue Rim Satu Pasang Kalau Masalah Pasang Itu Seharga Seratus Juta Berapa Ya Mungkin Bagi Orang Yang Belum Tahu Tentang Asli Tongga Mungkin Saya Bila Kebohongan Settingan Banyak Karena Gimana Ya Sisa Kalarnya Untuk Hewan Sekecil Itu Dan Masa Hidupnya Tidak Terlalu Lama Tidak Lama Itu Sampai Seharga Ratusan Kita Agak Susah Diterima Akal Sehat Cuman Begitu Unik Jadi Selain Unik Itu Ikan Jutang Menjadi Makalah Harganya Adalah Ini Masa Proses Masa Proses Mutas Dari Ikan Jutang Diterna Sampai Siap Jual Siap Jual Kira Kira Usia Lima Bulan Sampai 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 Jual Siap Jual Dan Selama Itu Kita Juga Susah Gampang Melihara Kuncutan Jadi Gimana ya Kalau kita Ternak Itu Genisnya Multicolor Misalnya Karena Merming Itu Dalam Satu Produk Produk Gagal Produk Gagal Gagal Karena Warnanya Tidak Terlalu Gimana Ya Belek Menurut Saya Itu Kena Pecukan Seharga Iman Pertama Dari Proses Itu Dari Perawatan Perawatan Dari Cepcil Merayat Sampai Sampai itu harus orang yang terlatih, terlatih dalam artian tidak harus mengikuti pelatihan kan Cupang tapi juga bisa belajar sendiri, mandiri, fotodidak kalau orang bilang, fotodidak di Youtube itu, bisa jadi buat semua orang mentang-mentang belum punya pengalaman ikan Cupang dia sosok-sosok, mau ternak, setelah Cupang, nanti color, kata-kata dia bisa, ah, gampang, ini gue jadi, ini dijamin, bener-benerah itu nggak bisa gitu juga bro, maksudnya gimana ya, memang harus ada bakat dan timu pengetahuan juga gitu nah, itulah yang bikin Cupang harganya mahal, dan kalau misalnya itu Cupang itu habis menang kontes ya, itu harganya mahal, lebih mahal lagi gitu maksudnya karena gimana ya, kalau orang udah menang kontes itu kan memang menaikkan pasar gitu kan, gitu jadi bener-bener jadi kualitasnya udah beda lagi ya, kualitasnya memang kualitas juara, jadi intinya untuk teman-teman yang mau pelihara ikan Cupang jadi nggak, nggak semudah yang dibayangkan ya bro, jadi memang ada treatment-treatment khusus, cara-cara khusus gimana caranya dan baru denger kalau warna ikan itu bisa mutasi bro, baru disini, kenapa kok, dari dulu nggak tahu tuh kalau memang sebenarnya berarti dari kecil si ikan Cupang ini warnanya cuma satu ya, ya warnanya cuma satu ya, jadi terus kemudian dia berkembang jadi mutasi warna gitu ya, itu prosesnya sampai bisa berapa hari bro proses mutasi itu bulanan bro, bulanan, yang penting kita, apa namanya, kita itu optimus aja kita papakannya itu dari genetik hindukan, dari genetik hindukan yang kita punya, kalau genetiknya bagus, katakanlah inform gitu jadinya tetap bagus, cuma nggak selalu semuanya nggak bagus gitu, karena kan di dalam film book reading ikan Cupang ada yang namanya P1, P2, hindukan, hindukan ini, P1, P2, F1, F2, F3, F4, dan seterusnya untuk menghasilkan genetik yang bagus biasanya minimal F4 bro, F1, F2 itu masih jelek lah, F3 standar tapi nggak, semuanya jelek, cuma beberapa, cuma kebanyakan orang yang lebih bagusnya itu di F4 bro di F4 itu udah mayoritas bagus semua gitu, jadi ya begitu, harga kehidupan bisa naik, karena ya prosesnya seperti itu mencari genetik hindukan, jadi F1, F2, F3, F4 katakanlah, sekalunya berit dapat F1, F1 sampai 5 bulan, terus F2 5 bulan, F3 5 bulan, F4 5 bulan berapa tuh? 5 kali 4? 24, 20 bulan, berapa tahun tuh? 2 tahun ya? 2 tahun, 2 tahun tuh, 2 tahun tuh, terus juga pakan juga diperhatikan banget, pakan nggak boleh senderangan kalau pakan tuh biasanya buat memperlancar mutasi, kalau saya ya, saya di usia dunia itu pertama, masih berayak itu pakai nerteminya kalau nerteminya nggak ada pakai tutup air, terus usia 3 mingguan pakai baby shrimp, baby shrimp, terus usia 2 bulanan, cacing sutra yang dicincang jadi banyak ya, banyak ya, penggunaan buat makanan aja sendiri itu banyak ya, jadi memang nggak sembarangan naro di botol lah, apalagi di botol nggak boleh, jadi memang udah ada tempatnya khusus ya bro ya, jadi nggak asal makanan, nggak asal tempat, juga nggak asal-asalan lah pokoknya untuk melihara ikan Jopang ini, terus kemudian dari sisi channel youtube Kucuk Caden ini, ini punya pikiran sekalian melihara, sekalian review gimana bro ceritanya? karena saya, dia pengen mengabadikan istilahnya, pengen mengabadikan, karena kan saya ngeberitikan Jopang itu, katakanlah, apa ya? nggak, nggak setiap hari lah gitu ya, nggak setiap hari itu jarang-jarang, tergantung saya maunya kapan kalau lagi dapet, dapet momennya bagus, ya Pak saya bikin konten tuh, kira-kira atau nggak, paling nggak ini ya, paling nggak patokan saya itu, komentar dari teman-teman saya sama, yang kira-kira belum ada di youtube, tapi saya juga membuat konten gitu, seperti yang temen-temen lihat, itu apa namanya, yang tentang beritik, beritik ikan Jopang di musim hujan, banyak yang bilang gagal, tapi buat saya, saya bukan sombong ya saya sudah melakukan sendiri, disitu sudah berhasil, itu gampang, gampang udah netas satu lubukan, katakanlah satu lubukan, terus yang satunya lagi, udah bertelur, tinggal nyumbu netasnya dalam dan saya, gampang sih, nggak ada susah, cuman kalau susah, kalau ada orang bilangnya susah, mungkin tempatnya kali ya, tempatnya itu nggak, nggak mendukung gitu, kalau saya kan indor di dalam kamar mungkin kalau yang susah, di-order tuh, biasanya kan banyak tuh, ternyak tupang yang di-order tuh, apa tuh namanya tuh, air hujan tuh rindik-rindik netesin wadah tempat ternaknya itu, maklah tubuh rayangnya, ternak-ternak, mati akhirnya gitu, banyak juga sih, ternak, cuma salah satunya yang paling, apa, yang paling fatal gitu, ternak ternak air hujan, sama kita ketisingan gitu ini, kalau hujan-hujan gitu kan, natasinya benteng atau natasinya asfes juga, munung, 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 munung jadi menung, jadi menunggul stress, menunggul stress, menunggul air, habis lah semuanya gitu Oke, dari beberapa, saya kan juga lihat nih subscriber juga nih, lucu candel, jadi di komen-komen, di kolom komen itu juga ada sering lihat, kalau yang bagi yang punya ini nih, yang punya ternak juga itu minta di review bro, itu enggak sedikit ya yang minta-minta di review ya. Ya, karena saya baru, ya mungkin di luar sana enggak sedikit, cuman saya baru dapat infonya beberapa gitu, karena kan saya juga masih baru gitu. Oke, oke, jadi mungkin yang nanti nonton di channel NBD Dr. Vianto jangan lupa juga untuk tombol subscribe, ikutin juga channelnya Ucup Candel, dan komen di bawah kalau memang mau di review dari ikan supangnya, mungkin di rumah juga bisa ya bro ya, enggak harus peternak ya bro ya. Jadi kan bisa sekalian tukar ilmu, gimana caranya biar ikan supang yang ada di rumah, atau yang kita prihariani, bisa berkembang dan mutasi warnanya pun bagus gitu. Terus untuk kedepannya nih bro, untuk kedepannya, kan pandemi ini kayaknya diperpanjang nih, apakah Youtubenya terus akan berlangsung atau gimana bro? Kalau Youtube pasti, pasti akan berlangsung terus, baik itu masih pandemi atau tidak, karena kan prinsip dasar saya di Youtube itu membagikan ilmu pengetahuan, Membagikan ilmu pengetahuan uang, apa, tanpa imbalan, karena kan saya belum dimonet nih, channelnya, belum dapat seribu subscriber, jadi kan, jadi belum dimonet, misalnya udah dimonet, itu pasti aneh kok, pasti saya enggak pulit-pulit lah gitu, Saya mengadakan giveaway untuk menjalin silaturahmi sama subrekat saya gitu loh, jadi saya kan... Di Youtube bro, hahaha, di grup, hahaha, saya enggak terlalu... Orang yang kasih sama penghasilan dari Youtube, cuman kalau dapat dari Youtube hasilnya, ya katakanlah sebagai bonus gitu, Karena kan, kita ngirin-ngirin juga juga mengeluarkan tenaga dan kuota ya, buat, apa namanya, uploadnya channel itu, juga nanti ada upgrade terangkap, mungkin bisa upgrade HP, upgrade dan lain-lain lah, tahu sendiri lah kalau kebutuhan konten seperti HP itu. Puyuk ya, kalau warna gimana, warna bukan, cuman karena kita dasarnya berbagi ilmu dan pengetahuan insya Allah, niat baik, hasilnya manis. Amin, jadi memang setiap orang kalau ingin bermanfaat untuk orang lain insya Allah bisa dipudahkan. Jadi kita memang dibarin-barin ilmu, kita enggak dibarin hal-hal yang enggak bermanfaat, Dan semoga channel lucu channel ini, dan channel ini juga bisa seterusnya bermanfaat untuk orang lain. Amin. Jadi gitu bro, untuk... ...vodcast, hahaha, kesapaan ya. Hahaha. Obrolan kita sore ini nih bro, jadi mungkin kedepannya kita akan collapse lagi, dan mungkin insya Allah nanti kalau udah ada alatnya juga, rencana saya sendiri mau collapse langsung terjun ke lapangan bro. Jadi nanti kita bisa collapse berdua. Panggal 2021 saya diminta sama teman-teman KBS. Jadi KBS itu komunitas, eh, arangan-arangan Betas London. Bro, ikan sepan di Facebook. KBS. Ya, itu di Paleo Plaza ada beta contest. Event, ada event. Saya diminta sama teman saya sih, diminta untuk share dan meliput dari kontes itu. Sama dari, eh, sama di tanggal, tau ya, 23 Januari. Di Transmata Belang Solo ada kontes juga. Jurinya Boston Beta. Itu idola saya. Sama youtuber juga si Boston Beta. Jadi mungkin teman-teman bisa menampilkan video saya di channel untuk channel. Mau setel, mau tau seperti apa, kira-kira dan japan kontes, nanti teman-teman pantangin aja dulu. Video nanti follow apa namanya, istiqomah lah. Betul. Oke. 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 Sangat bermanfaat banget ya. Guys. Jadi gak cuman kita asal prihara, asal momen kita ini, momen itu, gak. Semua itu juga harus ada ilmu nya ya bro ya. Iya. Jadi gak salah-salah aja. Kemudian dari channel YouTube channel ini yang membahas look-look dari ikan cupang ini, kita ambil banyak hikmat dan manfaatnya bro. Jadi sesuatu itu diniatkan itu awalnya dari ikhlas, kemudian disebarkan untuk manfaat. Jadi gak sembarangan kita main ambil ini, main ambil itu, terus kita review asal-asalan itu juga. Semua harus ada ilmu nya. Dan semoga channel Hendrik channel ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain kedepannya. Thank you bro. Mungkin baru ini dulu, pak ban nya, pak pertamanya ketemu channel Ucuk Cadel. Dan nanti kalau event udah ada, mungkin juga saya mau nge-review kesana mungkin ya. Bisa kita berdua ya kan. Cuman nanti tunggulah alatnya bisa memadai. Jadi paling gak kita ada ya sedikit rejeki mungkin nanti bisa untuk menuin. Karena bikin YouTube juga gak gampang. Kita butuh alat dan memang sarana dan prasarananya memang harus ada gitu. Jadi kalau dibilang pakai HP aja, aku pakai HP ya. Ya pakai HP bisa bro. Cuman kan kurang efektif, efisien dan pokoknya kurang lah dari sarana dan prasarananya. Jadi mungkin ke depan nanti kalau ada rejeki kita akan collapse dengan alat-alat yang mungkin insya Allah bisa membantu untuk channel ini. Jadi jangan lupa terus pantengin channel Indri Jendri Oktavianto. Klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa ikutin terus channel Ucuk Cadel. Follow juga akun video saya di Ucuk underscore Cadel. Oke mantap. Sekian dari video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.